Masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini dan informasi kami lanjutkan pemirsa residivis pencurian kendaraan bermotor kembali tertangkap setelah beraksi mencuri sepeda motor kurir ekspedisi. Dan pelaku yang berinisial TT ditangkap saat melakukan pencurian di sebuah toko klontong di kota Singkawang. Pelaku pencurian sepeda motor kurir ekspedisi di wilayah Pontianak Selatan berhasil tertangkap di kota Singkawang. Kasatreskrim Polresta Polontenak Kompol Antonius Trias Kuncurujati mengatakan sebelumnya pelaku diamankan personel Polresta Singkawang saat akan mencuri di sebuah toko klontong di Singkawang dan beraksi menggunakan sepeda motor curiannya. Mendapat informasi itu tim Jatantres Polresta Polontenak langsung menjemput pelaku yang merupakan warga Singkawang tersebut untuk mendalami pencurian sepeda motor yang dilakukannya. Selama hampir satu tahun di Polontenak pelaku diketahui sembari mengamen sekaligus memotakan kondisi dan situasi lapangan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Pelaku yang langsung kabur ke Singkawang selesai berhasil mencuri sepeda motor bahkan sempat melakukan pencurian ponsel di wilayah Sungai Duri Bengkaya. Si pelaku ini tertangkap pada saat mau mencoba melakukan pencurian ya di salah satu toko di Singkawang sehingga diamankan oleh personel dari Polresta Singkawang. Dan ketika kita melihat perkembangan memang dia ini adalah salah satu pelaku yang mencuri melakukan pencurian terhadap percobaan pencurian terhadap toko tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dicurinya di PKP Pontianak. Kasatreskim, Prostapontenak, Kompolanto, Nistriyaskun, Corojati menikaskan pelaku berencana menjual sepeda motor tersebut ke Singkawang namun gagal karena terburu tertangkap polisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.